Sesuai judul, hari ini aku akan mereview speaker terbaru dari NDK Nemesis, yaitu NDK X50 Kronos. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Karena di paket pembeliannya ini cuma ada speaker dan kartu garansi, jadi langsung aja kita bahas produknya. Speaker ini adalah speaker stereo 2.0 dengan driver sebesar 63,5mm. Untuk desainnya sendiri cukup bagus untuk sebuah speaker desktop. Ukurannya juga gak terlalu besar, jadi buat kalian yang gak punya space besar di meja, speaker ini cocok buat kalian. Salah satu fitur yang menjual di speaker ini adalah RGB. RGB-nya terang banget, apalagi RGB-nya ini memenuhi bagian depan speakernya. Tapi kalau di ruangan gelap sih, aku rasa terlalu terang. Mungkin ke depannya NDK bisa kasih controller untuk mengatur kecerahan RGB-nya. RGB-nya pun bisa dikontrol melalui touch-like controller yang berada di inline controller-nya. Diberikan 6 mode RGB yang salah satunya adalah rhythm equalizer. Ini adalah mode favoritku, karena RGB-nya akan mengikuti beat dari musik atau suara yang keluar dari speakernya. Selain RGB, pada bagian depannya ini juga terdapat logo dari Nemesis yang terbuat dari metal gitu. Logonya pun pas dan gak merusak estetika dari speakernya. Inputnya menggunakan jack audio 3,5mm. Dan untuk power-nya menggunakan USB 2.0 yang bisa kalian sambungkan ke PC, laptop, ataupun powerbank. Untuk koneksinya, speaker ini memiliki 2 pilihan koneksi, yaitu Bluetooth mode dan wired mode. Kalian bisa mengubah mode koneksinya melalui inline controller dengan menekan tombol paling bawah di inline controller-nya. AUX mode Bluetooth mode Tombolnya ini juga bisa digunakan untuk menyalakan dan mematikan speaker dengan cara menahan tombolnya. Selain itu, di inline controller-nya juga diberikan volume control. Lebih efisien dibandingkan kebanyakan speaker yang menaruh volume control pada speakernya. Sekarang kita bahas performa Bluetooth-nya. Untuk mode Bluetooth-nya ini delay, kalau untuk main game atau nonton film sangat tidak disarankan. Fungsinya ya cuma untuk denger lagu aja, karena buat denger lagu, delay bukanlah masalah. Tapi sebagai speaker desktop, mode Bluetooth-nya ini juga jarang kepake. Karena pastinya kalian akan menggunakan wired mode ke PC atau laptop kalian. Bluetooth mode-nya ini lebih ke bonus aja buat denger lagu dari HP sambil rebahan. Daripada beli speaker portable lagi, mending beli speaker ini aja. Bisa dijadikan speaker desktop dan Bluetooth speaker. Terakhir, kita bahas suaranya. Suaranya ini terbilang cukup oke untuk speaker di harga 200 ribuan. Walau agak mendem, tapi untuk denger lagu-lagu terbaru masih oke. Bass-nya kurang bulet sih, tapi kuantitinya cukup pas. Vokalnya juga mundur dan agak ketutupan. Tapi mengingat harganya nggak bisa protes juga. Buat gambaran, mungkin kalian bisa denger sendiri suaranya. Walau pasti berbeda dengan suaranya karena banyak faktor. Tapi paling nggak kalian tahulah arah suaranya gimana. Selamat menikmati. 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 Namanya juga speaker. Tapi kalau buat main game macam Tomb Raider atau GTA sih enjoy. Begitupun buat nonton film. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!